Tradisi bagarakan di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menjadi tradisi bangunkan sahur tahunan saat malam ke-20 dan selanjutnya di malam ganjil bulan Ramadan. Tradisi bagarakan adalah tradisi membangunkan sahur di malam ke-20 dan selanjutnya di malam-malam ganjil menjelang Idul Fitri. Tradisi yang selalu ramai diikuti warga dan muda-mudi kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selalu dinanti saat ramadhan. Tradisi bagarakan sahur dilakukan secara serentak mengelilingi kota dan diikuti ribuan masyarakat sekitar Kabupaten Banjar. Peserta bagarakan sahur boleh membawa aneka alat musik, kostum unik, lampion, obor, spanduk, dan juga bendera. Namun tetap sesuai tema, tidak boleh mengandung sahara ataupun ekstremisme. Kegiatan bagarakan sahur ini pertama kali digagas oleh barisan pemadam kebakaran lima tahun silam. Namun semakin kreatifnya para relawan kebakaran, mereka menggelar bagarakan sahur dalam dua tahun terakhir. Kegiatan ini bahkan diikuti ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya untuk tahun ini tambah banyak, ada partisipasi dari BPK di Banjarmasin, BINUANG, KANDANGAN, RENTAU. Jadi kemungkinan tambah banyak lagi, biasanya sudah ribuan mungkin orang. Ada pengamanan khusus nanti? Pengamanan khusus ya berhubung gabungan anak-anak BPK, semoga aman lagi. Langit kota Martapura selalu dihiasi kebang api. Ini menjadikan tradisi bagarakan sahur semakin meriah. Bagarakan sahur kali ini kembali diadakan setelah berhenti karena pandemi. Ramadan tahun depan, tradisi bagarakan sahur akan dilanjutkan kembali agar lebih meriah. Dan masyarakat bangun sahur bisa beribadah di malam-malam ganjil untuk mengejar Laylatul Qadar. Dedy Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.